Pau lima teroris Poso Alikalora tewas diduga saat baku tembak dengan aparat di Pegunungan Poso, Sulawesi Tengah. Alikalora dikabarkan tertembak bersama seorang teroris lainnya pada Sabtu siang. Alikalora diduga tertembak bersama seorang teroris lainnya oleh tim gabungan di wilayah Kabupaten Parigi Mutong. Alikalora adalah teroris Poso yang memimpin Mujahidin Indonesia Timur menggantikan Santoso. Selama bertahun-tahun Alikalora diburu karena sering menebar teror dan menyerang aparat. Dikutip dari inews.id, Wakil Komando Operasi Madagoraya Brigjen TNI Farid Ma'ruf membenarkan adanya kontak tembak yang menewaskan dua terduga DPO teroris Poso. Pemirsa tersangka kasus penistaan agama Muhammad Keceh dianiaya teman satu selnya di Rutan Baraskrim Polri. Pelakunya tidak lain adalah Irjen Napoleon Bonaparteh terpidana kasus swap Red Notice Joko Chandra. Muhammad Kasman alias Muhammad Keceh, youtuber tersangka kasus penistaan agama di andiaya di dalam Rutan Baraskrim Polri Jakarta Selatan. Keceh dianiaya teman satu selnya, Irjen Napoleon Bonaparteh. Pengenai yang terjadi pada 26 Agustus lalu, kasus ini pun telah naik ke tahap penyidikan. Penyidik tengah mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Sudah ditindaklanjuti laporan polisi ini, telah memeriksa tiga saksi, kemudian juga mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan. Dan pada saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan. Dan tentunya penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya yang relevan tentunya untuk menuntaskan kasus ini. Muhammad Keceh merupakan tersangka kasus penistaan agama yang ditangkap 24 Agustus lalu. Ia mengunggah video di seluruh YouTube yang berisi pernyataan kontroversial yang dinilai melistakan agama Islam. Kasus Keceh kini masih pada tahap penyidikan dan berkasnya akan segera dilimpahkan kekejaksaan. Sementara Napoleon Bonaparte adalah terpidana kasus Red Notice Joko Chandra. Ia terbukti bersalah menerima suap dari Joko Chandra. Napoleon difonis 4 tahun penjara dan berhasil 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Atas kasus ini, Napoleon dicopor dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Dari Jakarta, Tim Ayus melaporkan.